Masuk ke ISI, kita nyium pesing, itu merangsang saraf. Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo autoentusias, jumpa dengan saya Ari di acara podcast Trenoto. Di penghujung ramadhan menjelang Idul Fitri ini, tentu banyak autoentusias yang sudah siap-siap untuk melaksanakan atau semangat-semangatnya mempersiapkan perjalanan mudik lebaran. Apalagi ini sudah dua tahun nih kita gak melaksanakan mudik lebaran karena pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia dan dunia. Jadi biar perjalanan mudik autoentusias bersama keluarga lebih aman dan menyenangkan, ada beberapa poin yang saya mau bicarain dengan narasumber saya nih. Agar perjalanan autoentusias, perjalanan mudik autoentusias lebih nyaman dan menyenangkan menuju kota tujuan. Nah disebelah saya ini sudah ada Mas Soni Susmana, dia adalah seorang pembalap senior, pesualom senior dengan segudang prestasi. Terus dia merupakan founder dari Safety Defense Consultant Indonesia. Nah ini Mas Soni Susmana. Halo Mas. Halo, apa kabar? Ya baik-baik kita nih gimana nih? Buran puasa nih lemes-lemes dikit. Gak apa-apa, yang penting tetap semangat. Yoi, yang penting semangat. Dan setelah lama gak mudik nih Mas, isunya sekarang banyak autoentusias yang mau melawan perjalanan mudik. Ya, betul. Terus setelah libur dua tahun nih, dua kali lebaran kan lah ya. Libur, nah ini mungkin banyak yang harus diingetin lagi gitu loh. Bagaimana sebenarnya mengemudi yang baik, apalagi perjalanan jauh, terus medannya juga menantang lah. Apalagi pasti macet katanya udah prediksinya berapa juta tuh kendaraan bakal keluar bahkan dibikin ganjil genap. Pokoknya banyak rekayasa nih lu dengan polisi. Nah ini gimana nih, yang kita sih bicara dasar-dasarnya dulu ya, biar nyetirnya enak lah ya. Oke, jadi yang pertama nih banyak pertanyaan masuk ke kita tuh soal perjalanan mudik itu gimana aman, terus juga irit. Nah ini yang, ini dua hal yang dipaduin yang agak kocak. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Maksudnya aman juga mau, tapi mau irit, tapi mau cepat juga. Nah itu kan terus ada pembatasan kecepatan, pokoknya macem-macem. Nah sekarang kita dasarnya aja lu, gimana sih cara mengemudi yang aman dulu deh. Dan juga irit deh sekalian. Iya, mudah-mudahan sih setelah dua tahun kita bisa mudik lagi sama pemerintah. Dan banyak sekali aturan-aturan yang nanti diberlakukan di jalan tol ya. Mudah-mudahan sih gak lupa ya. Tetapi yang saya takutkan disini adalah eforianya. Oke. Dua tahun gak boleh mudik, kemudian dibuka nih jalan tol nih. Dari ujung Jawa sampai ujung satunya. Dan disini ada rekaya salur lintas, ganjil genap dan kecepatan kendaraan. Nah ini yang harus diperhatikan di seorang pengemudi nantinya ketika mudik. Pertama yang harus diperhatikan adalah kemampuan pengemudi. Banyak sekali pengemudi yang merasa diri dia mampu. Tapi ketika eforianya itu mengebu-gebu dan dia tidak sadar bahwa kecepatannya ditahan di 100 km per jam, ini ada bahaya-bahaya yang mengintai dia. Apa aja tuh mas bahaya mas yang paling umum? Misalnya yang sekarang kita takutkan adalah highway hypnotis. Nanti kita akan bahas tuh, highway hypnotis itu apa ya. Dan kecepatan ini kan memang sangat-sangat dianjurkan oleh pemerintah udah paling aman tuh. Dan kita gak boleh ngelebih ini tuh. Pengemudi harus pastikan siap. Ini udah umum lah ya. Fisik mental ya? Ya, sebelum dia mengemudi pastikan 6 jam, 7 jam sebelumnya tidur. Oke. Kemudian persiapkan perjalanan, apa aja kendaraannya. Nah ini bro, mereka merasa diri dia mampu, mekanik. Padahal harusnya tugasnya si pengemudi adalah mencari hal-hal yang abnormal di kendaraan. Oke. Kemudian di list, dicatat, diinfokan ke bengkel. Biar bengkel yang melakukan finishing. Pengecaikan, pengerjaan. Bengkel yang menyelesaikan. Nah ini yang harus diperhatikan pengemudi, jangan melakukan perbaikan terhadap kendaraannya sendiri. Oh. Atau mengira-ngira, mereka-reka. Oh rusak ini, itu hindarin. Oh gitu. Jadi pokoknya walaupun kita punya kemampu, kan ada juga masih yang merasa punya kemampuan gitu. Apa itu juga sebaiknya? Jadi maksudnya apakah sebaiknya konsultasi tetap ke mekanik atau ke bengkel yang sudah resmi lah pokoknya, atau rise atau bengkel yang terpercaya atau emang mendingan apa sendiri itu sebenarnya gak dianjurin ya? Kalau yang ringan-ringan silahkan. Tetapi kita gak tahu batasan ringan atau enggak. Karena rata-rata mobil sekarang udah computerized. Ya betul. At least ketika mereka melakukan hal yang dirasa itu ringan, padahal justru mengganggu komputernya. Akhirnya jadi malah mobilnya rusak. Untuk otosias harus tahu tuh. Jadi walaupun lu bisa ngecek-ngecek OBD pakai handphone, jangan lah ya. Lebih baik jangan hindarin. Jadi maksudnya di bengkel ntar ada mekanik bisa tektokan juga kan? Betul. Jadi tugasnya pengemudi hanya menginformasikan apa aja yang abnormal. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan kondisi fisiknya dia. Setelah dia tidur 6-7 jam sebelumnya, dia melakukan perjalanan maksimal 3 jam. 3 jam kemudian non-stop. Istirahat 10-30 menit, jalan lagi 3 jam terus berkala seperti itu. Oh gitu mas? Ya kenapa? Kecepatannya ditahan. Sehingga ada rasa boring ketika dia di jalan raya. Beda dulu bisa ngebut-ngebutan kan? Artinya gini, jalan tol ini kan diciptakan oleh pemerintah untuk mempersingkat jarak dan waktu. Ya betul. Kalau kita lari 90 km per jam aja itu udah pasti lebih cepat. Konstan ya? Iya konstan. Nah jangan sampai kita lebih dari itu malah dapet surat cinta atau bahkan kecelakaan. Oke oke. Cuman kan kadang-kadang justru adrenalinnya tuh jadi turun lagi tuh mas. Kadang-kadang kan jadi males tuh. Aduh kalau berhenti nih feel gue jadi beda lagi nih. Itu gimana? Itu bener. Nah sekarang begini, ketika kita berkendara 3 jam itu pastikan melakukan tindakan-tindakan antisipatif. Oke. Apa itu? 5 langkah defensive driving. Pertama adalah commentary driving. Kenapa harus melakukan commentary driving? Karena ketika kita komentar, rahang itu kan bergerak-gerak. Oke oke. Oksigen naik. Sampai kotak sehingga kita lebih fokus. Oke. Yang kedua visibilitas luas. Walaupun kecepatan maksimal 100, tapi pastikan kita bisa melihat menguasai sekeliling kendaraan. Tuh. Yang ketiga jaga jarak. Ini yang paling susah di masyarakat Indonesia. Maunya buru-buru cepat-cepat. Maunya nempel. Iya. Kemudian yang keempat jaga kecepatan. Oke gak ada masalah. 100 km per jam. Tapi jangan salah. Ada viral juga nih. Dia style cruise control di 95, kena tilang. Saya gak tau ya. Mungkin ada modifikasi di rim velg atau ban dan sebagainya. Karena harus diselidikin lagi tuh kan. Nah yang kelima nih. Jaga emosi. Ini paling susah. Paling susah. Kenapa? Badan lagi drop. Bulan puasa. Kemudian gak bisa makan minum. Kemudian dia harus bersinggungan dengan pengemudi-pengemudi yang agresif di jalan sana. Nah lima langkah ini membuat kita lebih mampu menjaga performa mengemudi tiga jam. Oke. Oh menarik tuh ada lima langkah tadi tuh. Jadi gak sembarangan ya nyetir luar kota ya? Gak sembarangan. Jadi mudah-mudahan mereka setelah dua tahun gak beli mudik ini gak lupa nih. Ini kita refresh lagi. Apa aja sih yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Nah itu kan apa namanya suggest buat pengemudinya mas. Tapi buat gimana tuh buat co-driver lah kalau istri. Terus anak tuh kan kadang-kadang juga gak ganggu konsentrasi tuh mas. Ada gak tipsnya supaya ya apa makanannya apa segala macem kan anak bawa anak bayi terus gimana itu ada gak tuh? Itu kebutuhan-kebutuhan emang disepakatin. Jadi seorang pengemudi ini harus konsultasi sama penumpang, entah keluarga ya, menentukan arah tujuan dan waktunya. Kenapa menghindari konflik? Karena seorang co-driver dan driver ini harus satu visi misi. Karena kita gak bisa bentrok nantinya di jalan. Sementara kita dengan pasangan kita kadang-kadang kan karakter yang berbeda untuk dijadiin satu tuh butuh waktu kan. Nah ini perjalanan panjang yang memang harus sepakat. Itu penting sekali. Nah co-driver satu visi, satu misi dia harus tahu kekurangan dari pengemudi. Sehingga dia harus lirik tuh apa dia ngantuk atau apa, arah mobil mungkin kecepatan dan sebagainya dia ingatkan lagi. Kemudian yang kedua dia juga mengingatkan kondisi lau lintas yang ada di jalan. Tapi bukan dengan gaya yang agresif gitu ya atau egois. Tapi ya gimana mereka memiliki kemestri lah. Kemudian yang empat, dia mampu menghidupkan suasana. Si co-drivernya ya? Jangan sampai nanti bicara tentang hal-hal yang menurut si driver gak suka gitu kan. Gak asik bete. Akhirnya justru malah perjalanannya keganggu. Yang kelima nih, dia harus mampu menggantikan posisi pengemudi. Berarti artinya harus punya kompetensi untuk pengemudi juga dong? Nah. Wah aduh tuh gimana, kalau istri saya kurang bisa mengemudi gitu. Ajarin dong. Maksudnya kadang-kadang kalau, apalagi lu luar kota tuh, kita kan suka gak percaya bukan understeam. Ya ada sih understeamnya tuh, wah lu kayaknya. Bener. Itu lah susahnya sebagai co-driver. Makanya kalau kita lihat flashback ke belakang, seorang pembalap rally itu selalu ganti-ganti co-driver sampai benar-benar dia cocok. Match ya. Oh gitu. Itu kayak yang milih istri. Tapi gak ganti-ganti juga. Gak ganti-ganti. Belum waktunya. Belum waktunya. Nah itu, jadi, ternyata mengemudi ke... Melakukan perjalanan mudi tuh gak sesimpel apa yang kita bayangkan ya. Apalagi itu dia euforia tuh. Karena kita udah ditahan selama dua tahun, terus kita tiba-tiba kayak dilepas dari kandang nih. Jadi semuanya, waduh ini bakalan, nih ya pokoknya bakalan, ada kemungkinan kayak waktu Brexit gitu gak sih Mas? Prediksinya nih. Kalau prediksi tahun ini sih, dengan jumlah puluhan juta pemudik ya. Dengan rekaya saga G dan kontra flow dan pembatasan kecepatan harusnya lancar. Lancar ya. Nah, balik lagi kepada si penggunanya. Nah, yang harus dipasepadai gini. Yang membuat stuck atau kemacetan adalah si pengguna jalan tol ini tidak siap isi dari e-tollnya. Oh iya, bisa tuh. Iya kan? Tuh, ingat-ingat tuh e-toll tuh ini soalnya mahal juga kan perjalanannya kan. Nah, karena ini ada harga baru kan. Jangan sampai dia pura-pura bego, cek. Ngetep kurang. Kurang. Nah, itu bisa makan waktu 50 menit. Oke, oke, oke. Ya, belum lagi masalah ntar rest area penuh lah gitu. Mau buang, mau ke belakang sulit, mau ke kamar kecil tuh itu juga. Nah, ini sebetulnya juga jadi masalah buat pengguna jalan tol. Ketika mereka bilang, saya mau istirahat di rest area, nggak boleh. Ditutup. Kemudian dia berhenti di bawah jalan, makan, istirahat. Iya kan? Buka puasa dan sebagainya. Padahal simple-simple aja. Dia cukup cari ke pintu keluar tol terdekat. Dia keluar, bisa ke kota yang dekat ya. Iya. Malah lebih nyaman. Bener. Jadi sebenarnya nggak ada alasan dia bilang bahwa rest area penuh dan sebagainya. Atau gini mas, saya kebalik. Jadi saya tadi kepikiran ini kan bicaranya tol nih. Justru ada nggak kemungkinan kita pakai non-tol lagi yang harusnya kan kosong nih. Paling mungkin pemudik motor lah ya, kita musuhnya motor tuh. Sementara bis, trek kan udah masuk ke tol semua kan rata-rata. Gimana nih mas peluang pakai jalan non-tol nih mudik besok? Memang prioritas utama memang jalan tol ya. Orang mau yang lancar, lurus, nggak rusak, nggak terjamin gitu. At least kalau mereka butuh pertolongan ada posko-posko ya. Lagi one way lebih enak ya. Nah, menurut gue dengan bantuan Google sebenarnya kita bisa cari alternatif ketika memang di depan ada kemungkinan kemacetan. Jadi jangan terus kita merasa, oh saya nggak mau keluar tol karena nanti takut apa. Sebaiknya jadikan alternatif kedua nggak ada masalah. Sebenarnya ada adventure-nya tuh sebenarnya non-tol kalau saya pribadi ya. Karena tol tuh emang kita mau buru-buru ke satu titik aja kalau bayangkan saya. Kalau ini kita kan sebenarnya perjalanannya enak diselingi liburan-liburan kecil lah. Sambil kan juga membangkitkan. Itu kan sebenarnya apa ya, jadi sepi banget gitu loh. Jadi ekonominya juga nggak jalan, banyak yang mengeluh begitu kan sejak ada tol. Ya mungkin kita bisa ke tempat wisata terdekat ya, mungkin ya. Siapa tahu ada kemungkinan itu. Jadi nggak melulu, kita harus gimana ya, kayak balapan jadi kayak ngoyo banget. Saya harus sampai ke Jogja jam segini gitu. Itu bahaya tuh. Itu bahaya tuh mas Lohon. Bahaya ya kalau ditanggap itu. Jadi itu bisa, boleh untuk ukuran aja. Tetapi untuk memastikan sampai itu tidak sampai dengan waktu yang sudah kita tentukan, itu jangan. Padahal kan banyak kan buat gaya-gaya yang enggak luang temen. Wah gue lah panjang doang nih sampai Jogja gitu. Kalau saya sih malah, gila cepet banget gitu loh. Masih malah, malah serem ya sebenarnya. Karena banyak kejadian apalagi di tol. Kalau saya sih sih, kalau saya karena saya dari kecil tuh kalau mudik ya lewat non-tol. Jadi sih saya lebih suka non-tol gitu mas. Jadi apa ya, lebih banyak kalau mau berhenti kita tinggal berhenti. Sebetulnya lalu lintasnya lebih berwarna, non-tol. Karena kita ketemu beragam kendaraan, beragam suasana. Dan uniknya kalau kita lewat non-tol, kalau keterusan bisa balik arah. Kalau di tol enggak? Bener, bener, bener. Kalau di tol enggak bisa harus keluar pintu berikutnya. Pokoknya agak ribet ya. Terus juga, ya mungkin auto-enthusiast bisa mikirin juga itu ya. Melakukan non-tol ya. Tadi ngeliat Google dan itu kayaknya juga bisa lebih. Jadi mungkin ya budget yang tadinya buat bayar tol, bisa buat makanan khas atau kolineran. Atau ke tempat wisata sebentar yang dilewati. Mungkin ya itu alternatif aja dari perjalanan besok. Oke, untuk entusias kita lanjutin lagi nih ngobrolnya sama Mas Soni nih. Tadi sih banyak yang seru tuh. Terutama masalah non-tol atau tol juga asik tuh. Banyak lah ya tadi yang kita obrol di segmen sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke masalah. Jadi gimana memilih perjalanan mudik tuh malam atau siang hari baik ya Mas? Tapi sebelum komentar dari Mas Soni, kita dengerin dulu komentar auto-enthusiast yang udah kita kumpulkan sebelumnya. Enakan malam sih kalau mudik luar kota gitu enakan malam. Biasanya malam sih. Malam. Malam. Biasanya sih siang itu. Malam. Malam sih. Kan kalau siang harus juga dikrap panas gitu. Lebih renang kali, terus lebih adem. Karena nggak panas. Kalau malam agak mungkin lebih adem ya. Karena malam-madem, nggak rame-rame. Lebih dingin. Kalau siang kan mungkin cuacanya panas kan. Terus agak gimana gitu. Kalau malam juga cuacanya adem dingin. Terus perjalanan di jalanan juga nggak begitu rame. Jadi juga macet juga. Oke, nah gitu mas Soni. Tadi komentar dari auto-enthusiast tentang enaknya mereka. Ada yang senang siang, ada yang senang malam. Nah, kalau menurut mas Soni ini, apa ya, dari sisi safety atau dari sisi... Pokoknya dari sisi mas Soni ini lebih baik malam atau siang? Nah, ini jawabnya gampang-gampang susah nih. Karena bebas-bebas aja. Ya, karena ada pengemudi yang punya kelebihan dia pengemudi malam. Ada yang sebaliknya. Nokturnal ya. Pengemudi nokturnal. Kalau kita tanya bahwa Satpam suruh mudik, dia pilih malam. Malam. Karena biasa tugas malam kan. Ya, jam hidupnya di malam-malam. Nah, tetapi gue mau bahas dari sisi kesehatan lah. Berdasarkan dari sisi kesehatan, itu ada jam booster manusia. Jam booster manusia itu disubuh sampai dengan peaknya di 11-12 siang. Nah, berarti kita bagusnya adalah berangkat dari jam 6 sampai jam 12. Tapi bukan on top. Tetap 3 jam. Selangin istirahat. Nah, ketika mereka mendapatkan booster, itu penting sekali mereka menjaga puas padaan. Kenapa? Balik lagi nih. Terlalu percaya diri kan. Percaya diri bahwa, oh saya lagi nge-boost nih segala macam. Tetap kontrol kecepatan. Kemudian atur ritme sesuai dengan flow lalu lintas dan sebagainya. Pokoknya itu tetap disesuaikan ya. Tapi bukan berarti mengemudi malam salah. Karena masing-masing ada, untung ada ruginya. Kalau kita bicara siang kan, mata kita lebih enak melihat kondisi lalu lintas. Ya, cuci mata lah. Selama ini kan 2 tahun. Lihat pemandangan. Lebih enak. Kemudian yang gak enaknya mungkin lebih panas. At least kalau ada AC, gak ada masalah. Terselesaikan. Nah, kalau kita bicara malam nih. Pandangan terbatas. Belum lagi kita mengandalkan lampu kita. Dalam kondisi lampu gelap, suasana gelap, ada lampu dari arah kendaraan depan. Sering-sering kita terima lampu itu mata perih. Itu yang silinder kacau tuh. Nah, begitu mata perih, silo dan sebagainya, mata akan merah dan akhirnya gak fokus. Kemudian yang ring risedap nih. Kalau mobilnya rusak di perjalanan. Oke, kalau ada trouble, siapa yang mau kerjain? Nah, kemudian sisi keamanannya kayak gimana? Itu menjadi pertimbangan untuk jangan jalan malam deh, lebih baik jalan siang. Jangan jalan malam, tapi jalan siang. Tapi kadang-kadang ya, orang juga males mas. Apalagi kalau nontol jaman dulu ya. Hari pasar, itu siang, aduh. Mendingan kita dulu pilihnya malam. Kalau jaman nontol ya. Karena lagi juga malam, kalau buat saya, kita enak kalau lawan arah tuh, wah, kosong depan nih, gak ada lampu. Nah, itu bahaya tuh. Itu paling enak tuh jaman dulu. Itu bahaya, karena kita bicara mobil yang ada lampunya. Iya, iya, iya. Gimana mobil yang ada lampunya? Kalau gak ada lampunya gimana? Betul, betul, betul. Kita gak bisa jadi patokan juga kan? Betul, betul. At least, artinya kita di malam, gak boleh siksak, gak boleh ngebut, gak boleh agresif. Ya, ketiduran mas. Nah, jadi ya. Kalau malam kayak gitu. Ya, jadi kan jaman dulu tuh dua arah tuh mas. Bener. Kan, wah, pokoknya kalau saya patokan gak depan gak ada lampu, kayaknya udah mulai, nah, kita ambil kanan tuh, ambil jalan kan, kelawanan kan. Kita pernah lihat markanya gak? Marka di Indonesia belum terang. Oh, iya, betul. Gak semuanya ada. Kita bicara jalan provinsi nih. Harusnya kan kalau dua arah, marka tengahnya kuning kan? Betul. Apalagi biasanya gak putus tuh di beberapa titik tuh. Kadang-kadang kita labrak aja. Tapi sekarang sih, kalau tol sebenarnya gak ada masalah ya. Karena kan kita searah aja gitu. Maksudnya kita lebih antisipasi sama kendaraan lu, karena kita kan lebih enak. Paling yang takutnya kan ngangguk, kita telat ngerem itu aja sih. Itu kan kalau lawan arah tuh sebenarnya adrenalin ini lebih enak, mas. Lebih deg-degan. Jangan salah loh, malam itu jam biologisnya tubuh manusia harus tidur. Dan kemudian kita lakukan dengan paksa untuk mengemudi, ini berat nih kerjanya nih. Ya, berarti ada satu hal yang berkurang disini. Tapi, ini ada namanya tapi banyak nih mas. Kayak misalnya, ah siang gue puasa nih. Panas. Gue mendingan malam aja nih. Lebih enak gitu. Itu kadang-kadang ada juga sih. Jadi kita bebasin aja sesuai dengan kebutuhan kali ya? Iya. Walaupun disarankan tetap siang hari. Siang hari dengan aturan kesehatan dan keselamatan. Oh, tetap aturan kesehatan. Itu yang paling penting. Tadi resikonya udah ada. Tapi siang hari tuh juga bukannya tentu tanpa resiko dong mas. Berarti ada resikonya juga siang hari. Siang sama malam pasti ada resikonya. Yaitu tadi panas. Kemudian panas kita akan terkena. Bukan berarti malam gak ya. Ada namanya highway notice. Kemudian fatigue. Yaitu mengarah ke micro slip. Nah, itu ntar kita bahas tersendiri tuh mas. Tadi saya juga pengen tau masalah kondisi lingkungan juga tuh mas. Bisa cerita gak tuh mas? Kita bicara mudik ini pasti kan antar provinsi. Iya. Provinsi dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu paling gak ketemu tiga musim. Panas, hujan, panas. Atau hujan, panas, hujan. Iya, iya, iya. Pasti itu. Apalagi sekarang nih ya. Ini kondisinya saya agak risedap nih. Tau-tau panas, tau-tau hujan. Kayak tadi malam hujan, hujan, hujan. Bener. Unpredictable lah ya. Iya, iya, iya. Nah, yang harus diwaspadai disini adalah ketika kita berkendara, itu ban butuh penyesuaian. Dari kering ke basah atau dari basah ke kering. Iya, iya, iya. Jadi gak otomatis dia lihat, oh ini ban basah, kondisi basah, ban menyesuaikan. Enggak, butuh waktu. Karena ban itu dari panas ke dingin. Iya, iya, iya. Sehingga pastikan peralihan itu ada kecepatan yang bisa terkontrol. Menurut gue udah ideal sih, 60-80 ideal. Dan disini juga harus diperhatikan, kondisi yang paling licin adalah ketika ban ketemu alas kering dan basah. Itu kondisi yang paling rawan slip. Aquaplaning berat disitu ya? Disitu belum kena aquaplaning. Tapi debu, oli, apa segala macam. Oh, disitu ke situ ya? Iya. Oh, peralihan belum ya malah? Peralihan belum, nah ini yang bahaya. Jadi sebaiknya perhatikan kondisi itu, kemudian gaya mengemudi juga dirubah. Oke. Nah sebaiknya itu kan tadi kan 60, economic speed ya, 60-80. Nah itu maksudnya berapa lama tuh mas? Misalnya ini dari panas nih, tiba-tiba hujan. Itu saya harus tahan kecepatan segitu sampai berapa lama sih baik? Dari 60-80 atau dari kecepatan kita lagi mengemudi kering 70 misalnya, kurangin dulu 10? Oh selalu kurang 10 aja mempatokannya. Berapa lama tuh mas? Untuk adaptasinya ban? Masing-masing orang berbeda-beda. Oh gitu. Iya, kalau ban sih butuh waktu 5 menit lah. Oh 5 menit. 5 menit. Tapi yang harus diperhatikan adalah si pengemudinya. Apa? Feeling? Seberapa sensitif dia, oh saya kondisinya licinnya sekian. Oh berarti saya bisa ngontrol kendaraan di kecepatan sekian. Belum ngontrol rem apa segala macam. Nah. Ngeri juga ya. Nah berarti paling 5 menit kalau nyesuaian ban terus kita paling ya 10 menit gitu ya mas? Kira-kira 10 menit tergantung cuacanya ya. Kalau lembat banget ya jangan ditambah kecepatan. Oh ya enggak lah. Itu sih udah harusnya naluri ya, naluri keselamatannya harus. Enggak juga. Oh enggak juga ya? Enggak juga. Inilah kita uniknya kita. Karena mereka merasa kayak Sumater ya. Jago dia. Bener. Mereka merasa yaudah konstan gue 80, begitu ketema hujan tetap ya 80. Tetap aja ya 80. Tetap segitu ya. Iya. Wah itu yang bahaya. Tuh hati-hati untuk entusias. Mungkin perasaan tuh harus lebih sensitif ya terhadap semua ya. Atau kondisi lingkungan nih. Apalagi kondisinya sekarang atau-tahu hujan, atau panas itu yang bahaya banget sih mas ya. Bahaya. Peralihan itu ya. Tidak hanya licin, sleep ini bisa juga diakibatkan sama crosswind. Kalau sudah hujan, lebat, atau kering sekalipun pasti ada crosswind ketika ada di jalan tuh. Waduh. Bahayanya banyak banget. Tuh gak simple tuh. Nah ini kita refresh aja nih. Dua tahun kemarin kan gak mudik. Iya. Ternyata. Ini keluar kandang. PR-nya banyak ya. Oh enggak semua. Asli nih mas nih kayaknya banyak orang yang udah aduh ini kangen nih. Apalagi ada yang hobi-hobi nyetir kan banyak kan. Masih kan pasti wah hobi nyetir jarak jauh. Nah ini nih saya agak ngeri di apa namanya mas Aleforia tadi ya. Apalagi adrenalin lagi. Waduh. Apalagi semegang THR lagi. Tambah semangat aja kan. Nah. Terus apalagi kira-kira mas yang bisa diantisipasi selain perubahan cuaca tuh tadi yang kondisi. Tentang kondisi apa? Kondisi lingkungan. Yang paling bahaya sih itu aja ya. Harus mewaspadai perubahan iklim dan sebagainya. Karena kalau tidak sensitif disitu. Kita akan memposisikan diri kita di posisi yang berpotensi bahaya. Itu engeri ya. Tiba-tiba. Karena hujan sekarang kan gak ada sign-nya. Iya. Kadang-kadang gak mendung kayak kemarin tiba-tiba hujan lebak. Oh hujan itu. Betul hujan. Nah itu ada kemungkinan terjadi ketika nanti mudik. Iya nih. Ini pasti lah mas. Ini kayaknya dari kemarin nih. Dari beberapa hari ini cuaca udah gak jelas nih. Tiba-tiba hujan atau panas banget gitu. Bener. Apalagi kalau hujannya di malam hari nih. Buat pengemudi di malam hari nih. Waduh. Lebih baik berhenti cari rest area. Kalau non-tol cari tempat yang aman. Tunggu sampai bener-bener dia bisa menguasai kendaraan dan emosinya. Oke. Mungkin kita jeda dulu nih mas. Siap. Kayaknya banyak yang seru. Terutama nih saya penasaran di micro slip tadi nih. Itu yang kayaknya banyak terjadi kecelakaan tuh gara-gara ini nih. Belakangan banyak diomongin. Oke. Oke kita lanjut lagi di segmen. Oke auto entusiast kita sekarang ada di segmen terakhir nih. Ini justru saya penasaran di segmen terakhir karena kita ngebahas micro slip sama highway hypnotis. Itu sebenarnya sekarang nih banyak diomongin nih mas. Jadi sumber kecelakaan beberapa. Ya ada beberapa kecelakaan sumbernya dari situ. Sebenarnya apa sih yang bis. Apa sih apa micro slip sama highway hypnotis itu sebenarnya apa sih mas? Triggernya atau pemicunya adalah kondisi fisik kita gak kita sadarin. Banyak kita merasa bisa padahal sebetulnya kita punya keterbatasan. Karena keterbatasan ini tergantung kondisi fisik kemudian kondisi dia lagi puasa atau enggak. Faktor U kemudian dia ada penyakit turunan atau enggak. Dan yang terakhir dia minum obat-obatan enggak. Sekalipun itu obat-obatan ringan seperti obat flu dan sebagainya tidak disarankan untuk mengemudi. Nah yang terakhir nih memang dia punya penyakit bawaan. Dia tidak sadarin keluarga gak tau penumpang gak tau tapi ternyata banyak ternyata kasus seperti itu. Harus general check up dulu. Nah itu penting sekali. Paling enggak kita tau. Kita informasikan kepada penumpang, istri, keluarga dan sebagainya bahwa saya punya kelemahan ini. Dan itu yang gue lakukan. Oh gitu ya. Dan keluarga gue gak pernah komplain ketika gue mengemudi satu setengah jam istirahat, satu setengah jam istirahat. Gak komplain. Karena dia tau sekali dan gue udah ajarkan kepada mereka bahwa gue punya kelemahan ini. Jadi kita banyak istirahat ya. Gak apa-apa. Ikut aja. Yang penting selamat lah ya. Tapi kan banyak juga keluarga atau istri yang tidak aware tenang. Kayaknya lebih banyak tuh orangnya sendiri gak aware sama kondisi kesehatan. Dia harus gak pernah cek apa-apa segala macam. Gak pernah cek gak ada masalah lah. Tapi paling gak begitu kelemahan itu timbul dia harus sadar untuk istirahat. Jadi pokoknya harus mencegah micro-slip tuh harus tau dari kondisi diri sendiri. Micro-slip maupun highway hypnosis. Nah sebenernya micro-slip tuh coba dielaborasi lagi. Semuanya micro-slip tuh apa sih sebenernya. Jadi gini kalau kita bicara highway hypnosis dengan micro-slip lebih bahaya mana? Dua-duanya bahaya tapi lebih bahaya mana? Micro-slip. Kita bahas yang sedikit lebih ringan dulu nih. Highway hypnosis. Apa sih itu? Ketika kita mengemudi kemudian kita merasa terhipnotis untuk melihat gambaran yang itu-itu aja. Oh gitu. Di jalan-jalan itu kan itu-itu aja kan. Kemudian dia merasa aduh boring gue. Tapi dia harus fokus. Fokusnya dia salah. Hanya lihat depan. Sehingga dia terhipnotis dan itu berpotensi tabrak depan. Pam. Oh gitu mas. Karena dia terhipnotiskan kekiri. Banyak kejadian kan. Truk dihajar dari belakang dan sebagainya. Itu karena highway hypnosis. Oh gitu. Itu potensi apa tadi masuk apa kita balik lagi. Apa lebih dari 3 jam nyetir timbul itu atau baru itu tergantung kondisi orangnya apa gimana mas? Tergantung orang dan kondisi lingkungan. Oh gitu. Itu kenapa 5 jurus defensive driving itu harus dilakukan. Oke 5 jurus tadi itu ingat tuh autoentusiasi. Jadi pokoknya maksudnya itu gak tentu juga. Tadi kan Mas Ani bilang per 3 jam berhenti. Itu kan maksudnya kalau kita begini 3 jam itu kan bisa kena juga kan? Iya. Highway hypnosis tadi. Iya. Makanya sekalipun kita mengemudi 3 jam, 5 jurus defensive driving itu harus dilakukan tetap. Termasuk harus nomor. Berhentius. Bener. Dan itu gue lakukan. Semenjak gue paham oh ini penting sekali. Mohon maaf bro. 7 kali hidup gue udah terbalik. 7 kali mas? 7 kali. Banyak. Soalnya pembalap. Dulu agak urakan. Ini mudahnya kacau sebenarnya. Terus tadi saya menarik tuh. Jadi itu 3 jam itu udah di research Mas Ani. Maksudnya udah bener-bener Mas Ani tau kenapa harus 3 jam tuh karena banyak trigger-trigger. Bener. Kacau sleep apa itu. Bener. Dan gini banyak sekali orang yang melakukan istirahat dengan baik. Belum tentu benar. Oke. Kalau kita istirahat misalnya 10 sampai dengan 30 menit apa sih yang dilakukan? Mereka masuk ke rest area masuk. Tidur. Minum kopi, tidur, ngobrol, merasa fresh. Padahal ketika mereka beristirahat. Mereka istirahat. Mereka harus melakukan refresh terhadap otot, otak, saraf. Otot, otak, saraf. Itu apa aja tuh Mas? Otot senam ringan maling. Kita bicara 5 menit. Masa kita gak di gym masuk waktu. 5 menit kita bicara otot. Berarti stretching ringan. Iya kan? Leher, pinggang, pinggul, tangan, kaki. Ringan-ringan aja. Oke saya gak mau stretching. Gak apa-apa. Kelilingin kendaraan. Ngecek kendaraan itu termasuk refresh. Oke jangan lagi ya. Yang kedua, saraf nih. Saraf nih apa? Komunikasi sama orang lain, pendagang, nawar. Bahkan mohon maaf sampai masuk ke isi. Kita nyium pesing itu merangsang saraf. Oh ini ada bau yang berbeda. Mata dirangsang dengan yang hijau-hijau. Pendengaran juga kita di dalam cabin itu seperti terpenjara loh. Iya betul-betul. Itu makanya kendaraan yang ada panoramic roof-nya itu membantu sekali perjalanannya jauh. Gak tau merah kata ya. Jangan deh. Ada yang cepat. Yang panoramic roof itu membantu perjalanan bisa lebih menyenangkan lagi. Menyenangkan lagi. Lebih aman atau segala macem. Lebih aman gak? Lebih menyenangkan. Oh iya iya tadi. Iya kan? Maksudnya menyenangkan menriger aman tadi. Berarti tadi saraf harus dipancing. Apapun lah segala macem. Nah gimana kalau kita minum kopi sama stimulan? Boleh. Selama kita tidak mengandalkan. Artinya kan banyak orang yang gini. Gue minum kopi supaya gak ngantuk. Itu jangan. Gue minum energy drink supaya gak ngantuk. Itu juga jangan. Kalau kita mau minum kopi, yang bener adalah kita putuskan mau tidur. Tidur dulu baru minum kopi gitu maksudnya? Enggak. Minum kopi dulu baru putuskan tidur satu jam. Begitu bangun kita dapat dua bus. Dari bangun tidur sama kopi. Karena efek dari kopi menurut kedokteran satu jam setelah diminum. Jadi salah begitu ada pengundi bilang, saya ngopi habis itu nyetir melek. Gue salah. Tapi sebaiknya nih kalau tiga jam, tadi Mas Loni bilang istirahatnya sejam. Enggak. Istirahatnya 30 menit. 30 menit ya. Nah misalnya nih, tiga jam. Jadi kan gini, intervalnya kan tiga jam. Kalau misalnya tiga jam kedua itu tetap 10 menit, 15 menit, itu tetap. Atau enggak? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi idealnya dalam satu hari 10-12 jam. 10-12 jam nyetir. Mengemudi. Taruh lah sini jadi Surabaya kan. Kalau gue 13-15 jam. Berarti gue harus tidur di perjalanan. Ya pilih di searea atau segala macam. Artinya kalau kita pilih istirahat lebih dari 30 menit, lebih baik tidur. Jadi otot, saraf, otak. Nah otak nih boleh tidur, boleh meditasi. Lima menit aja. Ya berarti apa namanya, ngebreak-ngebreak waktu sholat tuh sebenernya bagus ya. Bagus banget. Bagus banget. Karena kita sholat itu kan termasuk bagian dari stretching. Jadi ibadahnya udah dihasil. Pas kan. Zuhur, asar, maghrib kan selisihnya pas. Bener. Itu udah diatur. Udah diatur. Nah ini yang harus diperhatikan. Keres area-nya sudah baik, tapi belum tentu bener. Lakukan refresh terhadap otot, saraf, dan otak. Biar enak nih. Otot, otak, saraf. Oh, oh. Iya. Pokoknya itu tadi ya mas. Pokoknya kita jangan sampai mengemudi tuh di luar batas ya. Betul. Jadi kayak tadi maksudnya misalnya per 3 jam kita harus berat itu kita patuhi aja ya. Maksimal ya. Tergantung lagi faktor U sama ada penyakit bawaan atau enggak. Kalau kayak gue nih, satu setengah jam, dua jam masuk res area. Satu setengah jam udah langsung masuk? Langsung res area. No excuse. Karena kalau gue paksain, gue pasti ngantuk. Oh, langsung ngantuk? Ngantuk. Udah berumur belum? Sudah tidak setangguh dulu ya. Oke, terus ada apa lagi nih mas yang kira-kira harus diperhati nih? Dalam mengemudi mudik lebaran nih. Tadi kita bahas high wave notice. Nah kita bahas sekarang micro sleep. Oke. Kalau ditanya bedanya apa? Jauh. Microslip ini lebih berbahaya. Kita tidur. Ya, jadi sama seperti otak kita udah stuck. Kita memaksakan atau kondisi lelah berlebihan. Sorry mas, itu timbul pas berapa jam mengemudi yang pernah diteliti? Microslip tuh. Biasanya di 6 jam. Tuh, 6 jam? 6 jam plus, pokoknya masukkan? 6 nih. Oke. Berarti di jam istirahat ke-2 kalau dia pertama gak mau istirahat. Wih, ngeri. Rata-rata di situ. Padahal mengemudi 6 jam apa sih? Banyak sekali yang orang menyiasati ya tadi minum rokok, ngopi segala macam sambil mengemudi. NMG drink. Iya kan, daripada waktu gue istirahat berhenti, habis, mendingan sambil jalan gitu kan. Nah itu kan siasat-siasat yang sebelumnya salah. Kenapa? Karena dengan ketidakpahaman dia terhadap kondisi fisiknya, dia pasti akan terkena yang namanya Microslip. Mas, tapi ini saya jadi penasaran deh, bener deh. Ini saya aja ya. Maksudnya, ini semua apakah gara-gara masuk tol yang jalan lurus? Lurus aja tuh, gak apa namanya, atau kayaknya perasaan zaman dulu kita-kita mudik belum ada tol gitu. Kayaknya gak ada tuh istilah Microslip, maksudnya gak ada kejadian-kejadian itu. Apa karena kita fatigue dalam tol lurus, lempeng aja gitu itu. Justru bahaya yang sekarang karena kecepatan dibatasin 100. Kita kayak Tersandra kan. Oh gitu. Iya. Kecepatan 100 km per jam itu kena tilang. Berarti di bawahnya kan, 90. 90 di tol tuh pelan banget loh. Pasti. Asli. Iya kan. Kalau 90 di jalan biasa sih udah kayak jagoan mas. Kalau 90 bisa konstan loh, gila. Dan itu boring 90 gitu lah. Lama-lama dia dua alternatif. Terkena highway notice atau terkena Microslip. Oke. Itu dia tuh ya. Jadi emang tol panjang tuh justru emang sih cepet. Justru banyak yang harus diperhatiin ya. Gak asal sikat gas aja ya. Harus disiasatin supaya sampai tempat tujuan selamat. Ini problemnya mas satu lagi. Apa up rest areanya nih belum terlalu menunjang kali ya. Menurut saya apa kurang banyak untuk apa lagi nih. Kalau rest area kan tiap 20 kg ada. Iya maksudnya luasnya apa ini kan ini masif gitu loh mas. Iya artinya gini kalau kita gak dapet rest area yang di depan kita. 20 kg berikutnya. Tapi bagaimana sampai bener-bener bisa kalau udah fatigue ya. Ya gimana caranya mensiasati dengan lima langkah defensive driving itu. Kalau memang sudah bisa gak bisa teratasi. Artinya pengemudi harus meminggirkan kendaraannya. Kemudian dia harus keluar dari mobil berdiri stretching. Itu paling jelek ya maksudnya paling pokoknya senjata terakhirnya itu ya. Senjata terakhir harus begitu. Serem juga kan. Makanya itu dia maksudnya sih makanya kita orang lama sih maksudnya. Lebih seneng di jalan yang nontol gitu loh. Lebih enak gitu. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan kali ya mas. Tadi cek Google dulu ya. Harusnya gitu. Tapi ya at least kan lebih lama aja. Gak apa-apa sih tapi banyak alternatif kita mau berhenti mau makan. Sekarang tuh kebanyakan ditarget mas. Kalau dulu kan kita sama keluarga tuh semi liburan kan. Bukan semi emang kita kan mudik juga liburan gitu loh. Jadi bisa kulineran dulu. Jadi gak buru-buru saya harus 8 jam sampai di titik itu yang bahaya. Nah kalau dulu iya kenapa? Karena waktunya libur dibatasin bro. Kalau sekarang kan gak lebaran kita tanggal 1 kan. Tanggal 28 kita udah di liburan. Jadi sebetulnya ada alternatif kapan waktu keberangkatan. Oke oke. Iya kan? Iya iya iya. Jadi piknya sih tanggal 29. Piknya itu 28 malam sampai 29 ya. Kayaknya nih wah udah selesai langsung cabut nih jembat. Waduh. Nah jadi harus diperhatiin juga masalah waktu pemberangkatan tuh. Atau entusias. Ya pilih gimana juga ya. Ya pilih. Ya bener-bener harus di set secara matang lah. Jadi nih sekarang angrepen ini 21 ya. Mungkin minggu depan tuh weekend ini udah mulai ngecek mobil kali ya. Iya. Udah mulai ngecek mobil. Terus ya mempersiapkan ini lembaran bawaan. Perlenggapan mau dibawa. Kayaknya udah mulai di set. Biarkan tanggal 28. Biasanya tuh gitu mas. Tank selesai kantor malamnya pada cabut. Atau enggak subuhnya tuh habis sahur. Perhatikan juga barang bawaan. Berangkat 50 kilo nanti pulang jangan 200 kilo. Iya kan? Biasanya pisang dua tanda. Dengan alesan oleh-oleh apa segala macem. Beli pakaian disana. Bawa barang bawaan sesuai kebutuhan aja. Sebenernya apa sih ya ini kita ya. Maksudnya kita mau bawa oleh-oleh emang ini ya. Cuman kan kadang-kadang tiba-tiba oleh-oleh jual. Di Gojek udah ada. Jadi udah enggak ini lagi gitu loh. Mbak Pia ada di Gojek tinggal order gitu lah. Ya pokoknya pintar-pintarnya nyiasatin ya mas ya. Betul. Untuk bagaimana tadi supaya bayarannya. Terus apalagi bawaannya sampe mengganggu pandangan tuh sering tuh. Apalagi kalo pake roof box gitu maksudnya harus dihitung semualah ya. Biar aman. Terus mas Soni ada tips terakhir nih untuk mobil. Tips terakhir gini. Pilih kendaraan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Jadi jangan lagi kita komplain bahwa oh mobil gua begini bisa lebih bisa kurang. Sesuaikan dengan kemampuan kendaraan. Yang kedua fitur standar yang ada di kendaraan itu kan safety belt. Primary utama. Jadi jumlah penumpang yang ada di dalam pastikan sama dengan jumlah safety belt. Dan gak ada excuse. Mau dari orang tua sampe anak-anak harus pake safety belt. Jadi kalo dia kasih alas-alas buat tidur tuh gak bener. Kalo pun dia mau tidur dalam posisi duduk. Jadi jangan main cabut. Baris kedua gelar kasur. Apa lagi mas? Ada lagi? Itu aja sama peralatan mungkin apar. Oke. Jangan sampe nanti aset kita kebakar kita cuma nonton ya. Tuh apar tuh. Ini nih apar tuh yang paling sering nih sekarang nih. Yang bener tuh. Gila mobil gua kebakar gua gak bisa ngapa-ngapain. Bener. Iya. Terakhir satu lagi nih. Apa tuh mas? Modifikasi. Ah. Ya. Mobil gak perlu dimodifikasi. Ya. Itu udah sesuai dengan kebutuhan kita. Terkecil apapun modifikasi bisa menyebabkan coslet. Ini sih paling ya. Ya bukan paling ya. Karena kan mau nyenengin anak. Audio di upgrade. Yang bisa Youtube. Apapun segala macem. Dan akhirnya itu. Soalnya kalo mudik tuh cuma dua. Yang dimodifikasi. Lampu digedein. Iya. Sama klakson. Lampu sama klakson. Itu. Ketiga audio. Nah ini lampu kan sebenernya sepilih. Iya. Dia merasa oh kan ada relay segala macem. Banyak juga yang kebakar. Iya. Ya kadang-kadang relaynya diperhatiin. Kabelnya gak diperhatiin. Ada residen disitu. Ntar kadang-kadang gitu. Hati-hati kalo modifikasi jadi bener-bener harus sama orang yang tepat ya mas ya. Betul. Kadang-kadang ada yang oh bisa-bisa main ngetap-ngetap aja. Misalnya agak ngeri tuh. Bawa udah pake relay ditap kayak gitu. Kita ngeliatnya gak disolder. Enggak. Itu yang kacau. Oke. Kayaknya cukup sekian nih mas. Terima kasih banyak nih. Terima kasih sama-sama. Ini botannya buat kita. Buat Oto Enthusias. Sangat baik lah ya untuk perjalanan mudik besok nih. Oke. Oto Enthusias. Demikian podcast Trend Oto. Seputar mudik. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terus nantikan podcast seputar dunia otomotif kami selanjutnya. Wassalam. Sub indo by broth3rmax